Assalamualaikum Hai teman-teman Kembali lagi di channel youtube Dapur teh lasmi Oke teman-teman di video kali ini Teteh mau bikin kue lapis Resep kue lapis ini adalah resep yang paling enak yang pernah Teteh buat ya Rasanya manis dan kenyal ya teman-teman dan Teteh mau bagi tips supaya kue lapisnya tidak cepat basi ya Mau tahu cara membuatnya seperti apa? Yuk simak terus ya videonya sampai selesai Oke teman-teman untuk langkah pertama Teteh mau masak santannya ini santannya sebanyak 1500 ml ya Kemudian Teteh tambahkan 1 lembar daun pandan supaya wangi ya teman-teman Kemudian masukkan gula pasir sebanyak 380 gram atau setara dengan 25 sendok makan ya teman-teman Kemudian diaduk-aduk sampai santannya mendidih ya Nah teman-teman Nah teman-teman ini santannya Teteh ambil dari 1 buah butir kelapa besar ya dan santannya wajib dimasak supaya kue lapisnya tidak cepat basi ya Apalagi kue lapisnya untuk dijual ya teman-teman Terus diaduk ya teman-teman supaya santannya tidak pecah dan tunggu sampai mendidih Nah teman-teman ini santannya sudah mendidih kemudian matikan kompor dan diamkan ya sampai benar-benar dingin Oke teman-teman untuk langkah selanjutnya Teteh mau bikin adonannya ya yang pertama masukkan tepung tapioca sebanyak 350 gram atau setara dengan 35 sendok makan ya teman-teman kemudian tepung beras sebanyak 125 gram atau setara dengan 12,5 sendok makan ya teman-teman kemudian tepung terigu sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan kemudian garam setengah sendok teh dan panela bubuk 1 sendok teh kemudian masukkan santannya dan santannya ini sudah benar-benar dingin ya teman-teman tuang santannya bertahap saja ya teman-teman supaya mudah untuk mengaduknya nah ini santannya dituangin lagi ya kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur nah teman-teman kalau sudah dipastikan semuanya tercampur kemudian disaring ya supaya hasil adonannya lebih mulus kemudian adonannya Teteh mau bagi menjadi 3 wadah seperti ini ya ini masing-masing sudah Teteh tulis ya untuk takarannya karena disini Teteh memakai 3 warna yang pertama ini ada warna putih disini Teteh mencampurkannya di dalam mangkuk terpisah ya supaya mudah untuk melarutkannya nah teman-teman untuk kreasi warna bebas ya sesuai selera teman-teman saja disini Teteh menggunakan 3 warna yang pertama ada putih kemudian ungu dan hijau kemudian campurkan ke dalam adonan dan aduk-aduk ya sampai benar-benar warnanya tercampur untuk selanjutnya ini warna ungu ya teman-teman disini Teteh mau kasih 10 tetes supaya warnanya lebih terang kemudian diaduk-aduk sampai tercampur ya musik 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 dan untuk selanjutnya untuk selanjutnya disini warna hijau warna hijau ya teman-teman ini juga sama teteh kasih 10 tetes supaya warnanya lebih cerah musik kemudian diaduk-aduk sampai tercampur musik 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 untuk selanjutnya disini teteh sudah siapkan loyang ini ukurannya 18 x 18 cm ya teman-teman dan loyangnya sudah teteh olesi dengan minyak untuk yang pertama teteh masukkan adonan warna putih sebanyak 150 ml ya teman-teman kemudian diratakan ya dan siap untuk dikukus oke teman-teman ini kukusannya sudah panas kemudian masukkan loyangnya dan kukus ya selama 10 menit musik setelah 10 menit kemudian masukkan adonan yang kedua ya yaitu warna hijau sebanyak 50 ml musik musik kemudian dikukus kembali ya selama 5 menit kalau sudah 5 menit kemudian dibuka dan masukkan adonan yang ketiga yaitu warna putih sebanyak 40 ml ya teman-teman musik musik nah ini dibantu diratakan dengan sendok ya teman-teman musik 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 kemudian kukus lagi selama 5 menit kalau sudah 5 menit kemudian masukkan adonan yang keempat ya yaitu warna ungu sebanyak 40 ml musik kemudian dikukus kembali selama 5 menit setelah 5 menit kemudian masukkan adonan yang kelima yaitu warna putih sebanyak 40 ml ya teman-teman terus kukus seperti itu ya teman-teman urutannya putih hijau putih ungu putih hijau putih hijau ungu musik oke teman-teman ini adalah lapisan yang terakhir yaitu warna ungu musik kemudian diratakan ya teman-teman kemudian dikukus kembali selama 25 menit setelah 25 menit kemudian kukusannya dibuka dan alhamdulillah kue lapisnya sudah matang ya teman-teman kemudian kue lapisnya mau teteh angkat dan tunggu ya kue lapisnya sampai benar-benar dingin musik oke teman-teman ini dia kue lapisnya sudah dingin ya teteh mau bantu pakai spatula gula supaya mudah untuk dikeluarkan musik alhamdulillah kue lapisnya sudah teteh keluarkan dan sudah teteh belah menjadi dua bagian Masya Allah ini cantik banget ya teman-teman warnanya sangat cantik dan kue lapisnya sangat kenyal musik taraaa ini dia kue lapis ala dapur teh lasmi Masya Allah ini benar-benar kenyal dan warnanya sangat cantik ya teman-teman kue lapis ini sangat cocok ya untuk ide jualan tinggal pakai plastik saja dan untuk harganya disesuaikan saja sama teman-teman dan sekarang teteh mau cobain ya bismillahirrohmanirrohim rasanya benar-benar enak ya teman-teman manisnya pas dan super kenyal resep ini sangat cocok ya buat ide jualan oke teman-teman terima kasih ya yang sudah menonton video ini semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa ya untuk dukung terus channel teteh dengan cara tekan tombol subscribe kemudian komen like and share dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax